Hai teman-teman, saya Lulunike dan Omen, halo Hari ini kita akan review mainan-mainan jadul ya kak ya, ya mainan kita waktu kecil ya, kira-kira ada apa aja ya? Banyak ayo kita bongkar satu-satu Oke, semuanya kita rangkum dalam cerita Bunda ini dia nih, ini adalah mainan tahun 90-an kali ya kamu di tahun kamu masih ada gak? masih banyak, terus ini mainan-mainan jadul di tahun 80-90 dan sepertinya ini aku dapet juga dari event gitu sih, jadi waktu itu ada event terus kita dikasih nih, ternyata isinya tuh mainan-mainan jadul dan ini ngingetin sama masa kecil gak sih jadinya karena sekarang udah gak ada lagi ya, jarang banget bakal kan? Susah dicari mainan kayak gini jadi sekarang tuh kan bayangnya mainan yang pake baterai baterai elektronis oh ini serba manual ya manual semua kita lihat yuk satu-satu yang pertama ada apa nih si Ongis namanya kembang ajaib sakura ini bisa mekar wow, ajaib ya bisa kayak gini kan ini bisa jadi apa aja bentuknya? iya, bisa jadi bunga-bunga pokoknya bisa muncul, bisa membang gitu tuh kayak gini aku tuh dulusen banget mainin ini tuh kalau dulu aku sih gak tertarik sebenernya mainin ini ya karena waktu pertama kali liat mainan ini saya pikir ini kipas iya, karena bentuk kan kalau kalau bentuknya mirip kipasnya kan ada kipasnya yang dibuka begini kan bisa kipas kipas kalau aku sih tertarik karena ini kalau menurut aku kayak apa ya kayak bikin kita lebih kreatif gitu loh bisa dibikin dengan berbagai bentuk kan jadi kitanya lebih kreatif dan anak kecilku kan imajinasinya masih lebih tinggi gitu ya ada imajinasinya terus aku tuh biasanya suka berimajinasi gitu ini tuh dibikin apa-apa gitu mungkin cewek kali ya lebih tepatnya ya apalagi dengan mainan ini ya bisa ada apa lagi ya? apa lagi nih? ini ada, apa sih ini kurak-kurak gitu? ini kurak-kurak yang bisa jalan kayaknya aku gak nunggu dari waktu kalau aku masih kecil kalau aku sebenarnya baru liat ini sih maksudnya yang dalam bentuk plastik tuh saya baru liat tapi kalau yang pernah aku mainin itu bentuknya pakai kayu terus gini pakai kayu ya jadi di tengahnya ini dia tuh ditarik gini ya? iya terus jalan sendiri? nah ini gak dilepas gini ya tuh gitu kecil ya kalau yang dulu aku mainin itu pakai kayu bentuknya ada yang macam-macam ada yang kura-kura ada yang kata gini terus dia nanti jalan sendiri gitu? iya dilepas oh iya bisa gitu ya? atau mungkin teman-teman juga yang generasi 850 yang pernah mainin mainin seperti ini ada yang paling banyak yang aku temuin dulu itu yang bentuknya tikus itu terbuat dari bukan kayu bukan pasti tapi kayak bahan terpal gitu iya itu banyak dijual di jalan ini harganya berapa nih? ah lupa kalau harga yang pasti kalau dulu itu murah banget ya sekarang mungkin iya 5000 ada kali lebih kayaknya kalau yang luar sekarang ini ada teropong-teropongan ya teropong-teropongan nah ini kalau ini ada nih di jaman aku kamu ada gak? pasti ada dong oh cuman emang aku jarang main jarang main jarang main itu sih keliatan gak sih? keliatan tapi gak besar sih sama aja gitu loh hmm sama aja sih hehehe ini kalau anak kecil berarti ini kali ya ini cuma main aja sih main aja tapi biasanya kalau anak laki-laki suka main teropong-teropongan ini karena anak laki-laki itu suka main perang-perangan jadi ini identik dengan perang-perangan tembak-tembakan dulu juga aku gak begitu tertarik sih sama ini karena ini mainan laki-laki tembak-tembakan ini apa nih? trompet-trompetan gitu ya kayaknya aku agak lupa-lupa inget itu seru ya bisa jadi bentuknya tadinya gini bisa jadi lurus gitu dulu ada sih ini tuh harganya dulu 500 perak kalau misalnya ya cuma aku gak pernah beli karena kata mama tuh kayak buat apa nanti dia jadi sampah hahaha tapi ini seru lah ternyata ya dan aku baru cobain sekarang sih sebenernya liat yang lain terus ada nih ini masih sampai sekarang kayaknya ada ya ini sekarang masih ada di kartu gambar ya gambarnya walaupun sekarang masih banyak dipakai di ini tuh Surionesa ya kan mungkin sekarang gambarnya lebih bervariatif ya iya gak segede gini kalau dulu kan emang ukurannya sekecil ini kan dan emang segini itu dan gambarnya pun menyesuaikan karakter-karakter di TV itu karakternya ada kalau ini Power Rangers ya Power Rangers iya Power Rangers semua Power Rangers memang jaman tahun 90-an 2000-an 2000-an itu memang karakter action figure yang lagi rame itu ya Power Rangers Satria Baca Hitam kalau sekarang udah gambar berubah jadi Titipo Terus ada Pororo Pororo Terus ini nih ini mobil ini mainan gunting tinju ini juga ada di jaman aku nih cuman aku gak pernah beli ini juga sih jujur aku gak gak terlalu suka main main-mainan gini tapi sekarang kayak eh lucu juga ya di jaman kamu ada gak kak? ada ada ya cuman main ini pernah sih teman jarang karena kurang ada manfaatnya cuma gitu doang jadi gak ada efek kreatifitasnya gitu dan ini cepet rusak iya bener ya cepet rusak karena ini kan ujungnya berat nih sementara si gunting-gunting ini ringkih jadi cepet rusak karena beli sih cuman ya cuman beratan beberapa hari itu rusak terus apalagi nih ini apa nih kita buka ini kayaknya rakitan gitu gak sih iya rakitan kayak gini rakitan ya sawat rakitan anak-anak kita lagi pada tidur ya kalau bangun pasti direcokin nih wah ini ini buat rakit-rakitan ya tuh ada sawatnya itu kita pasang nih ini kayaknya jarang ditemuin di tukang jualan pinggir jalan yang lewat-lewat ya biasanya kalau saya zaman kecil itu orang-orang yang jual mainan itu biasanya si tukang jualan itu gak cuma menerima uang tapi juga barang-barang bekas jadi buat anak-anak yang mungkin gak dikasih uang jajan dia bisa nyari barang rosokan untuk ditukar dengan mainan di tuker atau sekarang masih ada gak ya gak tau deh mungkin kalau di kampung-kampung masih ada mungkin masih ada maksudnya ini gimana pasang nih ini kalau lihat gambarnya ini kan badan pesawatnya nih ini badan pesawatnya terus kita masukin ini kali ya ini dulu aja itu belakang itu belakang itu belakang ini sayap yang besar itu pasti tengah ini sayapnya itu yang kecil belakang ini kayak mainannya cepet ringkih juga ya cepet rusak mungkin kalau dimainin sama anak usia di bawah 3 tahun pasti rusak nih kayaknya sebenernya ada sih kak di jaman aku juga cuman jualnya gak pakai plastik kayak gini pakai plastik bening jadi buat ngerakit sendiri gitu loh kitanya nah kayak gini nih depan wow pesawat terbang apinya sih bisa terbang sendiri ya masa gak bisa lah ini udah 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 kita lihat yang lain kita lihat yang lain ada apa lagi nih ini ada ini ada nah ini dia apa ini itu ludok bukan sih bukan dong iya ludok kalau dari luar sih ini bentuknya pulak tangga ini ini dia ludoknya juga dalamnya biasanya bulak-balik tuh pulak tangga Oh iya, dua-duanya ular tangga ini. Biasanya kalau kita beli ular tangga, sebaliknya permainan Ludo biasanya. Cuman ini bukan yang sering kita temukan. Ini full ular tangga. Benar-benar jadul banget sih, kayaknya sebelum ular tangga gini. Enggak juga sih. Yang jaman jadul juga permainan ular tangganya sebaliknya. Biasanya ada mesin. Buat variasi permainan. Dan biasanya ini sepaket ya, ada dadunya dan napionnya. Ini menarik sih untuk permainan. Tapi ini emang benar-benar jadul ya. Dan sekarang sudah beralih ke elektronik, udah ada aplikasinya. Atau sini nih, ini apa sih namanya, lupa deh aku. Backless, backless. Backless? Iya kalau di sini namanya backless. Kalau di itu backless ya. Ini sih kayaknya biasanya permainan anak cewek ya. Cowok juga. Tapi ini bolanya kecil banget. Biasanya tuh suka, karena bolanya kecil gini. Biasanya kalau di sini itu suka diganti sama bola golf. Kalau di golf tuh nggak? Iya. Biar lebih enak. Bola kasti. Bola kasti. Bola kasti. Itu namanya. Bola kasti. Berarti yang besi gitu ya? Nggak juga. Justru aku belum pernah nemu yang kayak gitu. Di kampung aku belum pernah. Kalau aku besi kalau aku biasanya. Justru pemainannya karena kampung banget. Dan untuk beli main kayak gini cukup mahal. Dan harus di kotak. Jadi ini bijinya diganti dengan kulit kerang. Kulit kerang? Kulit kerang dengan batu. Ya di sana soalnya penghasil itu ya. Kerang kayak gitu-gitu ya. Ada rajungan sebagainya. Ikan-ikanan. Jadi ya sama yang kayak gitu ya. Kreatif juga ya. Kalau bola kan banyak. Di warung juga ada. Nah yang ini nih yang nggak ada yang susah larinya. Dan mahal. Oke selanjutnya ini nih. Apa itu? Yoyo. Ini mainan aku juga sih. Serang banget aku. Sama abang tuh dulu sering mainan ini nih yoyo nih. Tapi dulu tuh mainan yoyonya dari kayu semua ya kayak? Ya. Oh sekarang udah banyak yang plastik. Sebenarnya dulu juga ada yang plastik sih. Cuman nggak banyak diminati karena mungkin ringkih. Karena jaman aku kenapa lebih diminati yang kayu. Karena dulu tuh yang bikin menarik. Dan jadi istilahnya kayak kompetisi lah. Itu warnanya sih? Bukan. Bukan. Jadi di yoyonya tuh ada di ujungnya tuh di salah satu sisinya. Ini dibawahin satu. Ada dikasih kayak apa namanya batu. Batu-batu api. Buat? Biar nyala. Jadi ketika dibawahin tuh nyala. Nggak dibawahin lagi. Jadi harus berbenturan dengan. Aspal, tanah, tanah, tanah yang bisa. Batu atau aspal. Itu kalau berbenturan dia akan berbenturan dan nyala. Hmm. Itu menariknya gitu. Dan itu lombok-lombokan yang paling bagus. Yang paling nyalanya paling besar. Gitu. Iya. Kalau yang plastik kan dia ada lampunya. Jadi itu yang bikin menarik. Dan. Tapi kalau aku sih dulu lebih suka ini sih warnanya sih. Kayak ini kan ada kembang-kembangnya. Karena cewek kali ya. Jadi lucu gitu warnanya tuh beda-beda. Ini kan ada yang ungu, pink. Terus ada yang hijau, merah. Kayak gitu-gitu loh. Itu yang bikin menarik sih menurut aku dulu ya. Karena kan kalau yoyonya sendiri ya. Sebenarnya mainnya cuma gitu-gitu aja gitu kan. Turun-turun. Ke atas ke bawah gitu kan naik turun gitu kan. Kan kalau yoyo ini kan yoyo jadul ya. Gak bisa dipilihkan kayak yang di TV-TV yang harus gini-gini. Gak bisa. Karena ini. Terbuat dari kayu. Keset jadi susah untuk. Bermanufur lah. Oke lanjut yuk. Nih yang terakhir ada. Balon-balonannya ini sampai sekarang masih ada sih ya. Masih ada. Cuman kayaknya memang jarang yang beli dan jarang yang jual juga. Karena ini tuh kalau anak kecil ya. Terus dia tiup. Biasanya tuh suka dikebuka-bukain gitu. Jadi kayak ya udah gitu buat apaan mainannya gitu kan. Mubajir banget ya sih. Tapi sebenarnya walaupun mubajir gitu seru ya kalau udah mainnya. Seru-seru. Seru banget. Seru banget. Masih kita cip ya. Jadi pengen mengingat masa kecil gitu deh. Ini udah ada yang kebuka kayaknya. Kayaknya ini udah lama nih. Ini balonnya kalau udah lama emang gak bisa dipilih ya. Karena ini kan semacam air aja ya. Kalau lama jadi keras ya. Tapi ini enggak sih. Cuman ya. Gak tau. Kita lihat dulu. Ini buat kamu aja deh kamu yang ini. Aku yang baru. Kita main balon. Ini yang paling gede. Itu juga tuh yang di lombong-lombongin sama anak-anak tuh. Yang paling gede siapa? Dan yang paling awet biasanya tuh. Karena yang paling lama kan berlubang sendiri nih. Dan ini tuh biasanya satu kayak gini tuh aku bisa bikin. Tiga. Bisa banyak ya. Tiga. Iya bisa banyak. Empat gitu. Tapi gak tau ya kalau sekarang. Karena aku lupa lagi juga. Ini mah dikit ya. Isinya kayak lebih dikit gitu gak sih dari zaman dulu. Terus di umet-umet dulu. Gitu kan? Gitu kan? Iya. Padahal kayak jorok gak sih kalau sekarang. Tapi enak. Tapi enak. Kan rasanya tuh kayak ada min-minnya gitu ya sih. Billy bangun. Aku gagal. Gagal dong. Oh my god. Gak gak. Aku coba lagi deh. Dari awal deh. Aku meselin banget sih. Kamu kok bisa banyak sih? Kamu sekalian gitu ya kak? Eh curang nih. Bisa banyak loh. Lu bisa besar dong. Udah aja lah. Ya bolong. Kayak yang bolong kayaknya. Ah bolong. Nah biasanya. Tak dulu. Tak dulu aku belom. Tak dulu belom. Belom. Ini gimana sih? Ini biar. Aku lupa deh mainnya. Nah. Nih. Ada tips kalau misalnya ini masih kecil kan. Pengen gedein. Ada caranya. Gak usah masukin lagi. Tapi cukup di. Diketok. Diketok. Nih. Tema kecil. Hahaha. Ya bolong. Hmm. Berhasil. Yuh berhasil. Bolong. Mana bolongnya? Hahaha. Hahaha. Si kompetnya sebelum itu di kemokain. Hahaha. 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 Seru banget kan teman-teman. Oke. Tolong. Tolong. Oh. Udah kayak gini. Itu kayak gitu doang aja. Seru banget. Padahal kayak. Membazir gitu ya. Tapi seru. Ternyata main yang gini tuh. Dan ini permainan belum selesai. Setelah ini mati. Eh mati. Setelah ini kempes. Ada tebak-tebakan nih. Permainan berikutnya. Gimana? Nah. Ini permainan berikutnya. Setelah polongnya meletus. Kempes. Ada tebak-tebakan. Gimana? Nah. Ini permainan berikutnya. Setelah polongnya meletus. Nih. Kita remes-remes dulu. Nah. Jangan terus sampai habis. Nah. Abis itu kita tebak-tebakan nih. Tebak-tebakannya ada pilihan. Kerupuk atau tahu? Tahu. Kalau tahu berarti nggak bunyi. Kalau kerupuk, bunyi. Ya kerupuk lah pasti. Kalau kayak gitu. Coba ya. Kerupuk atau tahu? Kerupuk. Nih. Bunyi nggak? Bunyi. 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 Tuh. Bunyi. Itu terserah yang mencetnya. Ya. Bunyi. Ya gampang. Kalau misalnya mencetnya tahu. Ya diginiin aja. Kan itu bisa jadi nggak mencet. Mencet. Kan aku serba kan. Cuma yang menang. Tuh gitu ya. Jadi asik ya. Seru ya. Seru banget. Oke teman-teman. Itu tadi ya. Review dari kita mengenai. Permainan anak-anak jaman dulu. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bisa mengingatkan teman-teman semua juga ya. Tentang masa kecil ya. Ya kan. Buat anak-anak atau penonton yang generasi Z yang belum tahu atau baru lihat permainan seperti ini. Ya bisa tanya bapaknya. Ibunya. Apa sih itu namanya. Dan ternyata ini pas aku cek juga. Masih ada loh. Masih ada yang jual. Masih ada yang jual. Apalagi di marketplace kan. Itu gampang banget carinya kan. Tinggal ngecek-cek aja. Banyak. Apalagi ini kayak yoyo. Ini tuh banyak banget loh. Dan sekarang anehnya. Gak aneh sih. Cuman. Aku pas liat ke bathing aja. Dulu kan ini tuh aku beli paling cuman. 500 perak. Atau 200 perak. Sekarang berapa coba? 10.000. Wow. Sekarang tuh 10.000 tuh gini. Oh. Ya ampun. Ternyata mainan yang dulu sampai sekarang. Udah jauh berbeda ya harganya ya. Berarti nilai tukar di Indonesia ini semakin melemah gitu ya kayaknya ya. Oke. Itu tadi review dari kita. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga share. Bye. Bye bye.